Halo selamat pagi karena sebelumnya kami belum sempat mendokumentasikan perjalanan menuju pantai Ngiroboyo tempat kami menginap semalam jadi sekarang waktu pulang baru bisa kami video teman-teman nah ini bayangkan aja kalau malam ya kemarin itu penderangan itu sangat minim di kanan kiri kami itu tidak tahu bagaimana kondisinya dan jalanan juga ada yang berbatu ya jadi bikin efek itu tambah wow gitu kami sempat mengira salah arah memang terus kami coba tanya warga yang ada di sekitar situ dan bersyukurnya ada beberapa penginepan yang tersedia yang available malam itu ternyata ketika terang pemandangannya itu ya ampun indah dan eksotis sih kalau menurut kami kami sempat berhenti beberapa waktu untuk nikmatin alam yang luar biasa ini wah luar biasa dah Indonesia emang top selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita udah keluar dari Ngiroboyo ya sekarang kita mau jadikan perjalanan ke Kabumen estimasi perjalanan kita sekitar 4 jam ya teman-teman ya jadi kita nikmati dari super jalanan kita ini sebelah kanan ini arah menuju sungai Maron kalau untuk naik perau selain start dari sungai Maron yang kedua bisa start dari pantai Ngiroboyo ya hanya kendaraan emang harus bener-bener fit kalau mau ke pantai karena medannya lumayan sih bikin deg-degan apalagi kalau malam ya namanya juga turing adanya jalan santai gak ngitung waktu juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lewat Pracimantoro teman-teman selamat menikmati 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 oke teman-teman kita tadi melewati jalur dari Pracimantoro pronosari terus ini kita masuk keereye menuju ke Imogiri lalu nanti rencananya akan menyusuri pantai-pantai yang ada di selatan jadi nanti lewat mana YIA untuk menuju ke Bumin ikuti terus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Belen Progo berkembang ini, maju Yogyakarta International Airport Sekarang kita jalan lanjut Sekitar 1 jam 15 menit kita akan sampai Tetap semangat, tetap semangat Teman-teman, sekarang kita sedang menyusuri jalan dendels teman-teman Yang panjangnya kurang lebih 25 kg ini Ini kebanyakan lurus temua ya Ikutin terus ya Selamat menikmati Nah, ini kita lagi berhenti Kita mau beli jambu kristal Karena kok dari tadi di pinggir jalan itu Yang jualan banyak banget jambu kristal Nah, jadi penasaran ya Dan ternyata tadi di sepanjang jalan itu Ternyata banyak sekali perkebunan jambu Menarik ini sepertinya Kita berhenti dulu ya Lumayan bisa untuk bekal Kita road trip nanti Nah, ini semua adalah jambu Menarik ya Jadi ternyata Perkebunannya ada di sini Saya juga baru tahu ini Karena di daerah rumah saya juga banyak sekali Yang jual jambu kristal Yang jual jambu kristal Ternyata dari sini Wah Komuniti ini Di sini ada jambu kristal petik sendiri Jadi bisa ini Berarti langsung ke perkebunan yang tadi di belakang Nah, ini kita lihat Uti Sedang memilih Yang pilih masing kuning-kuning kan Yang pilih masing kuning-kuning Terima kasih Yo jalan lanjut Setelah kita beli jambu kristal Harganya jelas-jelas lebih murah ya Daripada kita di rumah Semangat 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 kayak ini Semangat 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 jalurnya cukup ramai dan juga jalannya ini tidak semulus yang tadi-tadi jadi harus berhati-hati di sana juga jambu-jambu semua selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih